Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadiratmu Bapak. Di pagi yang indah ini kami boleh merasakan lagi betapa besar dan kasih setia Tuhan. Dan rahmatmu baru setiap pagi yang dapat mengingatkan kami betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami boleh bangun. Pagi ini kami siap untuk melakukan segala kegiatan kami di hari ini. Tapi sebelumnya kami mengundang ke hadiran roh kudus. Agar supaya firman yang kami akan dengarkan dan pelajari sebentar dapat menolong kami Untuk lebih setia dan mau berjalan terus bersama Tuhan. Roh kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami dengarkan dapat menolong kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan mau berjalan terus bersama Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hambamu bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 dengan judul Salib membukakan topeng pemerintahan iblis. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Polose 2 ayat 15 Saudara-saudaraku yang kekasih Di Salib Golgotha kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadap-hadapan. Disinilah punca kenyataannya. Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati. Dan dalam membunuh dia iblis menyatakan kedurjanaan kebencian hatinya kepada Allah. Ditujukannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya ialah hendak menurunkan Allah dari taktanya. Dan untuk membinasakan dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan. Oleh kehidupan dan kematian Kristus pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib kehidupan Yesus merupakan satu panggilan kepada penyerahan diri dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Disingkapkannya tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran sorga dan semua orang yang mencamkan suara roh kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan iblis. Dalam sikap mereka terhadap Kristus semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih. Pada hari penghukuman terakhir kelak ke setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutahkan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan akan golgota dengan korbannya yang penuh rahasia itu. Orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Setiap kebohongan akan disapuh bersih. Kemurtadan manusia akan tampak dalam keadaannya yang keji. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka. Manakala isi segala isi hati kelak dinyatakan. Baik yang setiawan maupun pemberontakan akan bersatu mengatakan adil dan benarlah segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memulihkan namamu. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Meskipun bumi terpisah dari sorga dan diasingkan dari persekutuannya. Yesus menghubungkannya lagi dengan ruang lingkup kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.